Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar semuanya Hari ini Mama Bay mau membuat Masakan yang Lumayan enak Kalau bagi Mama Bay Ini masakan berongkos ala Mama Bay Oh iya maaf Udah lama Mama Bay gak upload video Karena lagi Lebaran Idul Fitri Kita masih ada sanak saudara pada berdatengan Jadi belum bisa upload Nah ini mulai meng upload video Hari ini menu Mama Bay Brongkos ala Mama Bay Super duper enak Bahan dasar utama yang sudah Mama Bay siapkan Ini bibian cantik dan teman-teman semua Ini ada daging Yang sudah dicuci bersih Dan ini Mama Bay membutuhkan Yang sandung lamurnya ya bu Bukan lemaknya yang sandung lamur Dan ini ada kacang tungga Atau kacang tolo Yang sudah direbus Dan ini ada Keluwek yang sudah direndam dengan air panas Keluwek ya bu ya Yang ada tempurungnya kayak batok Dan ini kita menambahkan sayur Karena Mama Bay itu suka sayur Ini ada melinjo Boncis yang sudah dipotong serong Labu siam Dan tambahkan dengan cabai rawit Bumbu-bumbu yang bakal kita pakai Ada gula Gula merah gula putih Garam secukupnya Ketumbar Lada bubuk Dan juga terasi secukupnya Nah bahan-bahan yang bakal kita pakai Nanti buat digiling Ada bawang putih Bawang merah Kemiri Daun salam Daun jeruk Serai yang sudah dimemarkan Sedikit kunyit Lengkuas Dan juga jahe Nanti kita tambahkan Bawang merah ini Dan juga Santan kara boleh Santan segar boleh Terserah ibu-ibu Adanya apa yang di rumah ya Dan nanti kita tambahkan Dengan bawang goreng Sesudah matang itu Dan kita pasangin Dengan si telur asin Atau telur biasa yang rebusan Oke langkah selanjutnya Mama B akan menggiling Bumbu-bumbu yang bakal kita Oke sebelum lanjut videonya Jangan lupa pencet tombol subscribe Dan juga tanda loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi terbaru Dari masa yuk Dan jangan lupa facebooknya Di like ya Selamat menonton Tomis nanti ya bu ya Oke ini bawang putih Karena ini nanti Menunya agak banyak Jadi Bawang putih ada Sembilan siung Bawang merah ada Sebelah siung Ini porsi banyak ya bu ya Dan jahe Ada dua potong jahe Dan kemiri Ada tujuh butir kemiri Dan ini ada si kunyit Secukupnya Kalau emang ibu-ibu Nggak pakai Nggak apa-apa Kalau kunyit itu Opsional ya bu ya Mau pakai Mau enggak Bebas Dan Ini mamabai Kita masukkan ini Si Terasi Ketumbar Lada bubuk Kita masukkan ke sini Dan siapkan Air panas Untuk merebus Si daging Oke Ini mamabai sudah Menyiapkan Daging yang sudah Daging yang sudah dicuci Bersih dengan lemon Dan kita mau merebus dulu Sebentar Kalau ibu-ibu ada Presto Pakai Presto Lebih cakep Waktunya juga Lebih cepat 20 menit Nanti bakal empuk Nah kita rebus dulu ya bu Pakai Ini yang pokok banget Bahan buat Berongkos Atau bumbu Berongkos Nih Keluak Atau Pucong Yang sudah Dibuka Cangkangnya Terus kita ambil Dalamannya yang hitam Begini ya bu Ya Hmm Hitam pekat Oke teman-teman Semua Ini mamabai Lupa Menunjukkan Ini tahu Pong boleh Tahu kulit Begini boleh Tahu apa aja Boleh Kalau tahu putih Digoreng dulu ya bu Tadi lupa menyebutkan Ini tahu Yang bakal buat Tambahan Ini si Berongkos Ala mamabai Dan ini mamabai Mau menumbuk Atau menggiling Ya bu Oke Bismillahirrahmanirrahim Dan juga ini Sekalian bu Takut ntar Kelupaan Ini yang pokok banget Bahan buat Berongkos Atau bumbu Berongkos Nih Keluak Atau Pucong Yang sudah Dibuka Cangkangnya Terus kita Ambil Dalamannya Yang hitam Begini ya bu Ya Hitam pekat Oke Kita giling Sekarang Silah Rahman Teman-teman Semua Yang barangkali Di luar negeri Pengen makan Berongkos Tapi bingung Cara masaknya Gimana ini Mama B Ngasih Contoh Atau Wakilin ya bu Yang barangkali Kangen Berongkos Ala Jogja Tapi ini Ala mamabai Ya Berongkos Jawa Ya Kita Tomes Ini si Bumbu Yang tadi Kita Bileng Hmm Baunya Enak Banget Nah Sekarang Daunan Kita Masukkan Ini Bumbu-bumbu Yang bakal Kita Ikut Cemplungin Atau Dimasukin Ya bu Ya Salam Secukupnya Sering Yang sudah Dikeprek Atau Dimemarkan Tiga batang Daun Celuk Secukupnya Lengkuas Yang sudah Dikeprek Kita Masukkan Wangi Banget Ya bu Ya Oke teman-teman Ini Bumbu Sudah Wangi Banget Dan juga Sudah Tanek Nih Lalu Kita Masukkan Si Daging Yang Tadi Kita Potong-potong Namanya Juga Brongkos Daging Sapi Ya bu Ya Hampir Mirip-mirip Rawon Tapi Bedanya Kalau Brongkos Itu Kan Pake Kacang Tolo Sayur Mayur Dan Tahu Ya bu Ya Oke Ini Kaldu Daging Sapi Bikin Gurih Nah Kita Masak Dan Masukkan Ini Si Kacang Tungga Atau Kacang Tolo Ibu Sekarang Kita Masukkan Jadi Satu Kalau Mau Menambahkan Telur Bulat Juga Itu Oke Banget Telur Puyuh Bulat Juga Oke Diisi Apa Aja Terserah Ibu Yang Sementing Rasanya Mantap Kita Tunggu Sampai Mateng Sesudah Mateng Nanti Kita Masukkan Ini Agak Belakangan Ya bu Ya Labu Dan Juga Bonces Kalau Ada Keputren Atau Jagung Udah Juga Boleh Dimasukkan Kalau Sayur Bebas Banget Mau Di Siapa Aja Boleh Baunya Enak Banget Di Kalahkan Mencoba Ya Resep Dari Mamabay Mudah Mudah Manfaat Buat Semuanya Oke Jangan Lupa Nanti Kita Tambahkan Dengan Santan Ibu Mau Pake Santan Segar Dari Kelapa Asli Boleh Dari Kara Boleh Salsa Boleh Terserah Mau Apa Nah Sekarang Kita Masukkan Ini Merinjoh Atau Tangkel Dan Bonce Sedikit Labu Siem Cabai Rawit Itu Pokok Kalau Cabai Rawit Bikin Brongkos Baunya Enak Banget Kita Tambahkan Lagi Si Kaldu Sapi Tadi Nah Nanti Kita Tunggu Sampai Agak Surut Baru Kita Angkat Oke Teman-Teman Semua Dan Ibu-Ibu Yang Ikutin Channel Mamabay Ini Brongkos Alam Mamabay Sudah Mateng Tapi Ini Belum Dimasukin Dengan Bumbu-Bumbu Yang Garam Gula Dan Santan Ya Kita Membutuhkan Gula Merah Secukupnya Kalau Ibu-Ibu Suka Kalau Nggak Suka Tinggal Ganti Gula Putih Mamabay Pakai Gula Putih Sedikit Dan Garam Secukupnya Diicip Kita Koreksi Rasa Kalau Nanti Kurang Tinggal Tambahkan Aja Ya Bu Ya Kalau Yang Biasa Di Dapur Pasti Paham Oke Dan Ini Mamabay Menambahkan Santan Ibu-Ibu Kalau Mau Pakai Santan Kelapa Oke Juga Ini Mamabay Adanya Santan Instant Ini Mamabay Sengaja Kuahnya Banyak Karena Di rumah Itu Sukanya Itu Kuah Kalau Ibu-Ibu Nggak Mau Kuah Tinggal Kurangin Aja Porsi Airnya Ya Bu Ya Oke Nih Sudah Mateng Kita Tunggu Seberapa Menit Lagi Oke Brongkos Mamabay Sudah Mateng Dan Ini Waktunya Memasukkan Si bawang Goreng Ya Bu Ya Baunya Mantap Banget Harum Banget Dapur Mamabay Dengan Masakan Bau Aroma Brongkos Kita Matikan Apinya Karena Sudah Mateng Oke Ini Pasangan Dari Si Brongkos Nasi Putih Telur Asin Krupo Atau Umpeng Selera Ibu-ibu Maunya Pakai Apa Oke Kita Sisihkan Untuk Makan Malam Ini Ada Brongkos Ya Cantik Banget Bu Ini Sempurna Serih Serih Dan Juga Salam Mudah Mama Baik Keluarkan Ya Segini Aja Ini Dagingnya Sudah Kelihatan Cantik Oke Top Markot Top Nah Buat Makan Nasi Putih Mantep Banget Ya Bu Ya Kita Tambahkan Lagi Si Bang Goreng Emang Mama Baik Demen Banget Dengan Yang Namanya Bawang Goreng Tadang Brongkos Ala Mama Baik Tentunya Super Duper Enak Silahkan Ibu-ibu Mencoba Mempraktekan Brongkos Ala Mama Baik Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Bersama Kami Mudah Mudah Resep Dari Mama Baik Bermanfaat Buat Semua Yang Ikutin Channel Kami Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Dadah Dari Mama Baik Selamat Mencoba Sampai Jumpa Lagi